Kenapa mengatakan Jokowi benar? Kenapa gaji gue bisa menaikkan? Karena hatiku mengatakan pasti naik Ini soal gaji begini Ketua, kalau aku bilang begini Ada tukang beca, ini pengalaman mamaku ya Ada tukang beca bilang begini Ah udah payah jaman Jokowi sekarang Ekspor impor udah payah Iya, pertanyaannya Mamaku sederhana aja bertanya sama dia Sudah berapa lama jadi tukang beca? Udah 10 tahun, oh jirai jaman Jokowi Orang sekarang kesandung baju Nyalakan Jokowi kedua, ini persoalannya Tapi pembangunan Pembangunan kesejaan di Jokowi Bukan mengatakan Jokowi Pembangunan banyak di Jumat Jokowi Orang Sumatera Utara Orang berterima kasih Hasil besara juga Oh, sekarang aku tanya Kalau cerita kita bicara soal apa ya Kalau kita bicara soal tol Zaman Soekarno, aku udah dicarakan Tapi siapa yang berani meneksekusi Tidak ada yang berani Ya, cuma Jokowi yang berani Loh, kita boleh buktikan ketua Banyak-banyakan hutang Kita boleh buktikan kalau perkara itu Pasti banyak sekarang Pemerintah mana yang gak mengutang Masalahnya kita Mempersepsikan hutang itu sebuah kesalahan Zaman Soekarno, kita mengutang untuk kerut Tapi kalau jangan Jokowi Kita mengutang untuk infrastruktur Utang Lomba Ketua Haritano Punya hutang gak di apa? Ya, tahu lah sudah di mana Si Maknya lah Punya hutang gak di bank? Gak tahu Nonsense kalau gak punya hutang Gak ada pengusaha yang tidak punya hutang di bank Persoalannya sekarang Nah, ini lah dia Mekanisme hutang di negara Ini memang begitu ketua Pasti semua berhutang? Aku sebagai pengusaha berhutang Aku ke bank Tapi berhutang Aku tanya lah dulu Aku lah misalnya sebagai Eko yang orang biasa Gak pernah berhutang Nah, pertanyaannya lebih kaya si A Atau si yang pemilik Budomuru? Lebih kaya dia lah Makanya Jadi lebih kaya orang yang berhutang Artinya itu bukan satu ukuran Hutang itu bukan satu ukuran Itu bukan berarti buruk Kalau berhutang gak sanggup hebat Mati bunuh diri dia Memanfaatkan hutang yang paling penting Bukan soal hutang itu Bukan berarti hutang itu buruk Tidak, memanfaatkan hutang Sekarang kita berhutang untuk infrastruktur Berhutang untuk perekonomian Indonesia sendiri Itu hal yang wajar kalau menurut aku Yang berani memang ambil keputusan Jokowi Enggak, sekarang kita bicara begini aja Kalau bicara hutang Mulai dari Presiden Soekarno sampai Jokowi Tidak ada yang tidak berhutang selesai Semua Presiden berhutang Semua Presiden berhutang Kalau persoalan hutang Presiden Jokowi Lebih banyak atau gak banyak Kita nanti susah Konversinya harus berapa Harga dolar dan lain sebagainya ketua Yang aku khawatir ketua Kita ini sekarang sudah Apa namanya ya Sudah ter-brainwash Dengan apa namanya Ya itulah pengaruh-pengaruh orang Apa segala macam Wah begini hutang Kayak pernah aja datang Iya mengetuk rumah kita Tok-tok Weh bayar hutangmu Cembernah aja Dari pasar itu dibuat orang Ditekan orang itu Dari mana? Iya Buan pokok Kenapa ban pokok ketua? Buatnya? Rebaran haji Kambing pun naik gitu Kalau pekaran itu Itu kan sekaligus tahun Ketua Sekarang bisa makan lah Ketanya dulu sekarang apa? Ketanya dulu sekarang Apa yang naik? Ketanya dulu apa yang naik? Ketanya dulu apa yang naik sekarang? Ketanya dulu apa yang naik sekarang? Ketanya persoalannya apa yang naik sekarang? Ketanya dulu apa yang naik sekarang? Atau sekali setahun naik Artinya siapapun Ini bicara soal hukum inflasi ketua Kalau pekaran begitu ya ketua Sekarang kita tanya dulu usia aku sekarang Sekarang usia aku udah 30 tahun lebih ketua Aku tanya dulu omong ketua Usia aku udah 30 tahun lebih Apa yang gak naik? Kalau pekaran itu ya Iya karena ada hukum inflasi dan lain sebagainya Naik harga Penyesuaian Kalau enggak, enggak lah Aku enggak ada uang Rp100.000 ketua Uang paling besar Rp5.000 Goreng pisang pun jaman asa Sekarang begini ketua Aku bilang gini Dulu jaman aku sekolah ketua Harga gorengan itu Rp500 itu Rp3.000 Sekarang Rp2.300.000 Masa aku mau nyalakan Jokowi? Itu memang udah hukum ekonomi yang begitu Enggak bisa kita salah Nah makanya kalau aku bilang Kenapa harus Jokowi? Yang pertama BPJS kesehatan Siapa sekarang aku tanya dulu Si kacau ada kawan dari apa sana Dari kampung? Itu programnya CSB Tapi yang mengeksekusi Jokowi Aku menyaksikan itu ketua Enggak usah cerita Nonsen Kita bisa cinta data soal itu Enggak lah Tidak ada punya BPJS udah lama Udah lama Tapi ketua Ketua Alah ketua Bini Anakku Tahun berapa lahir Jokowi tahun berapa Depresiden Pakai Pakai 2014 Anakku lahir tahun berapa Tahun berapa 2009 Tapi BPJS merata Terima kasih Jokowi Ya udah Itu lah faktanya Tapi merata Keseluruh Indonesia Di eksekusi Dengan Jokowi Kalau program itu dari semua presiden Ada Cuma yang berani ngambil keputusan Tidak begini-begini Aku harus luruskan BPJS itu programnya SBI Tapi eksekusi sebenarnya Baru terjadi zaman Jokowi Tetangga aku itu ketua Itu orang klinik bunda Dia bilang begini Kok sekarang udah gak ada lagi bedanya rumah sakit Yang orang kaya punya Yang mewah Dengan yang apa Udah payah Kenapa gitu Sekarang orang miskin Bunda masuk rumah sakit mewah Itulah Jokowi Karena ada BPJS Itu memang betul Kalau zaman dulu ketua Betul Tapi pelayanannya Bisa gak Ya tunggu lah ketua Ini manusia bukan super ketua Kalau perkara itu Begitulah cara kita mengkritik ketua Mestinya begitu cara kita mengkritik Oh pelayanan belum baik Dan lain sebagainya Tapi jangan Gara-gara kebencian kita Sama seorang manusia Lantas menutupi semua Hal-hal yang memang sudah dia lakukan ketua Itu maksudku Kami bawa orang gak pake kartu Pak Buyong Gak pake kartu BPJS Gak berani nolak Gak berani nolak Gak berani nolak Apa yang sakitnya Urusan nanti belakangan Oh itu yang masukkan dulu Enhancensi Enhancensi Kalau dulu Mana ada cerita ketua Kami bawa Nggak ada aku ketua Sampai kami balik kan itu Itu masalah ini Madan ini Kalau gak keren proses ini Tutup rumah sakit Selain malam ini juga Dua kali 24 jam Gak berani dia Begini Memang betul Udah memang diancam undang 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 Bukan takkan begitu Udah ada surat Mana ada cerita Justru gak boleh membiarkan orang mati Udah gak betul Sekarang pertanyaannya Dimana lagi rumah sakit yang berani untuk menolak pasien Ada satu dua Bukan berani gak ada Artinya gini Maksudku gini Bukan berarti Tidak ada rumah sakit yang bermain mata Bukan berarti begitu Tapi yang ingin kita katakan Juga tunjukkan surat ini aja Orang itu gak berani untuk rumah sakit Oh kita juga kan bukan Bukan apa ya Jangan kita katakan beginilah Seseorang berubah itu total Kita yang selama ini tukang beca Gara-gara ganti presiden Jadi direktur Yang gak gitu Melihat Indonesia ini harus dari perspektif makro Melihat perekonomian Indonesia Contoh apa Pendidikan terjamin Ini yang kita perlu Jalan kita baik Infrastruktur kita baik Begitu dia Kalau soal pekerjaan kita Wah Kalau semua-semua harus Harus presiden yang menyelesaikan Anturannya kita tukang beca Jadi direktur Ya apa? Ya apa? Ya apa? Ya gue nolapain gitu Dengan pendidikan Ya gubernurnya salahkan ketua Cuman aja kedua Makanya jangan salah pilih Gubernur Sumatera Utara ini Mana Belani sekarang rumah sakit Ini suratnya Ini yang kita tunjuk Kita ketua Kalau ada yang tolak panggil Aku panggil Kalau ada yang nolak Aku panggil ketua Aku yang serah SMA nanti Nanti tunjukkan SMA gini Dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Penting dia proses dulu Nanti Kalau dia gak terdaftar BPJS Yang menjadi Baru dibasukkan Ini Inilah pegangan kami selama ini Makanya kami gampang Bawa orang rumah sakit Yang menjadi persoalan sekarang Bukan di Bidin Bidin gak perlu pakai itu Bidin gak perlu pakai itu Bidin gak perlu pakai itu Orang belum ada BPJS Bisa masuk Menteri Kesehatan Republik Indonesia